Oke selamat datang di channel excomo.com Kembali lagi bersama saya Febri Kali ini saya mau sharing bagaimana caranya kita setting DNS 1 dan DNS 2 Atau biasa kita sebut DNS Primary dan DNS Sekundar di Android atau Smartphone Langsung aja kamu disini sudah lihat tampilan atau mirroring dari screen device yang saya gunakan Device yang saya gunakan ini ROG Phone 3 dengan versi Android 12 Untuk langkah awal kamu pastikan terlebih dahulu untuk matikan private DNS atau DNS pribadi Jadi semisal kalau device kamu sudah menggunakan private DNS atau DNS pribadi Saya sarankan untuk menonaktifkan terlebih dahulu ya Jadi kamu pilih auto aja lalu save Lalu kita kembali lagi ke home Dan sekarang kita lanjut ke pengaturan DNS 1 dan DNS 2 nya di Android ya Buka aja gulir ke bawah menu taskbar nya Kemudian pilih wifi Dan disini kamu bisa lihat beberapa wifi yang bisa kamu gunakan Untuk kali ini tampilannya kan karena saya pakai Android 12 di ROG Phone 3 Mungkin di beberapa device atau smartphone kamu akan berbeda tampilannya ya Tapi kalau saya rasa Saya rasa itu untuk Android 12 tampilannya mirip-mirip Jadi disesuaikan aja menu pengaturannya Disini saya pakai wifi nya home 2 Jadi saya mau atur DNS nya di home 2 Oke Disini sudah muncul Ini muncul tampilan pengaturan pada wifi home 2 saya Dan kamu bisa gulir ke bawah Maka kamu bisa dapatkan informasi IP address dan gateway Ini sangat penting ya Karena kita mau atur di setting manual Jadi ini perlu kamu catat atau perlu kamu ingat Dan ini sudah saya catat terlebih dahulu Jadi nanti tinggal di copy paste aja Yang ini mungkin IP address nya bakal berbeda ya di setiap device ya Langsung aja kalau sudah kamu catat dan kamu hapalkan IP address dan gateway Kita lanjut ke pengaturan wifi nya Disini ada menu nih Menu advanced option Kamu teken aja atau tab Kemudian pada IP setting DHCP ini kamu ubah menjadi static Nah disini kamu sudah lihat kan IP address nya disetting sesuai dengan Pengaturan IP address yang otomatis yang tadi Yang di awal sudah kamu catat Sudah sesuai ya 192.168.31.182 Kemudian yang gateway nya Sudah sesuai juga 192.168.31.1 Kalau sudah kita lanjut ke pengaturan DNS nya Disini kebetulan saya pakai DNS nya Cloudflare Ini DNS nya Cloudflare ya Kalau kamu mau pakai DNS nya Google Bisa masukkan 888 Kemudian 884 Atau kalau kamu mau pakai DNS yang lain saya sudah sediakan di website saya Artikel nya ya Sudah pernah juga saya bahas di video sebelumnya Disini ada banyak DNS internet protokol versi 4 yang bisa kamu gunakan Seperti Cloudflare Seperti Cloudflare Kemudian Quad9 Ya Quad9 Kemudian ada Cisco DNS Dan seterusnya Jadi kamu bisa Coba-coba aja mana yang menurut kamu oke Tapi bagi saya yang paling oke sih Punyanya ini ya Cloudflare ya Kita tes dulu masukkan Cloudflare disini DNS 1 nya Saya masukkan punya Cloudflare Yaitu DNS 1 atau DNS DNS primary nya utamanya itu 1-1 Kemudian DNS kedua atau DNS sekundernya 1-1.1 Kalau sudah oke Lalu save Maka secara otomatis ini akan berubah DNS 1 dan DNS 2 nya Oke disini sudah tampilannya berubah ya pada Wi-Fi atau SSID Home 2 Lalu kita coba Di DNS tool Refresh Disini sudah terlihat bahwa DNS nya sudah berubah menjadi Cloudflare Kita coba lagi Kita coba ganti lagi menjadi DNS nya Google Kita coba ya DNS Google 8.8.8.8.8 Kita ganti 8.8.8.4 Oke next save Kalau sudah di save dan sudah dipastikan DNS nya sudah berganti Kita ke browser lalu kita cek Nih kita cek ya Your DNS security Connect 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 Oke paste 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 Ini harusnya butuh waktu beberapa ini sih Jadi punya Google Oke Harusnya ini sudah berhasil Nah ini sudah berhasil nih DNS nya berubah jadi DNS nya punya Google Oke sampai sini dulu tutorial kali ini Kalau kamu punya pertanyaan tentang cara setting DNS di Android Tulis aja di kolom komentar ya Untuk pengaturan atau tutorial setting DNS private DNS ya Atau DNS pribadi Bisa kamu lihat di video saya sebelumnya Karena saya sudah pernah buat tutorialnya Untuk video kali ini sampai sini dulu Semoga bermanfaat Selamat mencoba dan sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye 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 selamat menikmati